Dengan sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Studio TV UPI diresmikan langsung oleh Rektor UPI, Profesor Dr. Muhammad Solehuddin di Gedung UP Center pada Rabu pagi. Peresmian dihadiri oleh sejumlah pimpinan media di Kota Bandung. Sejak didirikan tiga bulan yang lalu, TV UPI telah menyajikan berbagai penayangan di bidang pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Selain untuk keperluan publikasi humas, TV UPI juga menjadi sarana untuk mendukung pembelajaran mahasiswa dan sebagai wisata edukasi bagi mahasiswa, serta menjadi wadah magang bagi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Selain untuk keperluan internal UPI, TV UPI juga bisa diakses oleh masyarakat luas dengan mengunjungi website www.tv.upi.edu atau melalui kanal Youtube TV UPI Digital Official. Jadi, TV UPI ini merupakan reborn daripada kelepisi pendidikan di Indonesia sebenarnya. Kita sudah koordinasi dengan Pustekom dulu, sekarang Pustekom Kemenikud, bahwa layanan TV UPI ini diarahkan kepada substansi siaran-siaran yang bernuansakan pendidikan. Rektor UPI, Prof. Dr. M. Solehuddin berharap ke depannya TV UPI bisa mandiri agar dapat memperkuat universitas dalam bidang promosi. Mudah-mudahan progres ini menjadi milestone ya untuk kemajuan TV UPI selanjutnya. Memang kami sangat berharap, ini di bawah kepimpinan Pak Deni ini, Prof. Deni ini UPI bisa terus mengembangkan masalah per televisi ini sebagai bagian saya kira dari kerja UMAS, karena tentu saja di era sekarang ini masalah UMAS ini adalah masalah yang cukup signifikan ya bagi suatu lembaga. Selain untuk memperbaharui informasi internal kampus UPI, melalui TV UPI ini, kedepannya masyarakat luas bisa mengakses materi pembelajaran mahasiswa. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.